Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan ini kita sedang install digital termostat ya ini kita akan uji coba sekaligus setting ya sebenarnya tadi sudah kita setting setting tapi mau kita uji coba Nah untuk cara setting digital termostat ini ya ini sudah ada di buku petunjuk bawaan kalau beli digital termostat ini sudah ada buku manualnya ya tinggal mengikuti itu nanti sudah pasti dijamin bisa cara nyetingnya nah ini akan kita praktekkan tapi kita hanya mengfungsikan autofan aja ya hanya mengfungsikan autofan dan apa itu namanya alarm batas atas ya Oke nah ini sekarang kan temperatur udara eh temperatur da temperatur aktual suhu mesin itu di 23,1 kemudian yang biru ini adalah set dari alarm ya jadi berapa nilai fan atau kipas pendingin itu nanti aktif ini 23,4 berarti nanti 23,4 dia aktif tapi tergantung berapa selisih derajatnya ya jadi ini langsung aja kita praktekkan nah kita harus menekan tombol set ini ini 5 detik 12345 nah PO ini pastikan Celsius ya jangan Fahrenheit ini kita ke P1 P1 ini adalah selisih dari apa namanya set kita ya tadi kan kita 23,2 23,4 ya berarti nanti 23,5 kalau suhu ini 23,5 dia aktif nah ini kita praktekkan berarti kalau tadi 0,1 23,02 ini fan harusnya aktif ini coba kita turunkan set nah ini kita turunkan 23,2 23,1 23,2 23,1 dia mati ya jadi 0,1 tadi ditambahkan kalau set kita itu di apa 0,1 jadi 23,1 23,0 dia aktif ya sekali lagi kita coba kita kurangi nah itu bisa dibuat 2 derajat atau 3 boleh sesuka hati tapi kalau saya lebih seneng 0,1 tadi ya nah ini ini berarti kita akan setting di 82 karena 82,1 dia harus on nah ini kita naikkan ke 82,2 pas oke 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 jadi 82 dia akan on ya dan 82,1 dia akan off nah kalau selisihnya tadi 2 derajat 2 derajat tadi kan 0,1 derajat ya kalau selisihnya 2 derajat berarti dia 80 sudah on 82 dia mati nah kita tekan lagi nah ini untuk P1 ya yang lain nggak usah yang lain nggak usah kalau ini udah batas atas ya P2 ini batas atas ini batas bawah ini kalau nggak salah jadi kita jeda timer ya untuk mengaktifkan relay nah P6 ini pastikan on P6 ini pastikan on cara nge-setnya ini ini ditekan kedua-duanya jadi dia bisa off bisa on nah ini off bisa on nah ini off ini on tak oke lagi nah on nya dia di 110 ini artinya nanti kalau temperatur itu sampai di 110 dia akan nge-blink ya penunjukannya ini akan nge-blink atau error itu pertanda alarm ya jadi anda harus lihat temperatur aktualnya di ruang mesin kalau sampai 110 nah tadi kenapa kita set di 82 karena ini kan kabel ini kan panjang ya otomatis ada hambatan yang akan menambah akurasi dari digital ini jadi 82 ini kita estimasi selisih mungkin 10 derajat jadi 92 sebenarnya dia on itu masih dalam batas aman oke ya itu tadi cara settingnya hanya satu aja sih ini yang yang alarm nge-blink tadi boleh di on kan boleh di off kan tapi yang penting adalah fun nya harus hidup nah cara ngaturnya seperti itu ya oke mungkin itu saja dulu ya video ini nanti kita akan lanjut untuk apa namanya kita akan lanjut untuk membenahi yang bagian depan ya untuk digital termosid ini sudah beres dan sudah dites hasilnya bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih